I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Boss Ducati, Claudio Domenicially makin kegirangan usai melihat apa yang ditunjukkan Mark Marquez pada MotoGP Amerika 2024. Sepanjang pekan di Austin tersebut, The Baby Alien tampil cukup solid. Starting grid ketiga membuat juara dunia delapan kali itu berpeluang besar amankan podium. Namun, Marquez malah terjatuh saat balapan menyisakan sepuluh putaran. Kecelakaan ini kian menyakitkan sebab dia sedang memimpin balapan. Menariknya, kakak dari Alex Marquez tersebut tetap mendapatkan pujian selangit. Bukan kaleng-kaleng, pujian itu datang dari boss Ducati, Domenicially. Menurutnya, Marquez menunjukkan bahwa perbedaan sepeda motor GP23 dan GP24 tidak terlalu jomplang. Mark membuktikan bahwa dia masih dalam kondisi terbaiknya, ucap Domenicially, dilansir juara .net dari Motosan S. Dia membuat kesalahan. Perlu diketahui bahwa dia menggunakan sepeda motor GP23. Performa yang dia tinjukkan harus dikaitkan dengan pengguna sepeda motor yang sama. Sekarang, perbedaan antara sepeda motor GP23 dan GP24 lebih kecil ketimbang yang terjadi di masa lalu. Sambungnya, pujian Domenicially tidak berhenti sampai di situ saja. Si boss Ducati mengaku sangat senang dengan kedatangan Marquez ke timnya. Mark punya karir yang bagus, tuturnya. Dia berusaha dengan sangat keras. Bertahan di tempatnya berada mungkin adalah pilihan yang aman. Dia mengambil risiko yang besar dengan pilihan tersebut. Dari sudut pandang olahraga, langkah tersebut layak diapresiasi. Perform yang dia tunjukkan di Austin sumber luar biasa. Apalagi dia terjatuh saat sedang memimpin balapan. Pada akhirnya, ini adalah dunia balapan. Yang jelas saya senang dia bergabung bersama kami, tambah Domenicially. Mark Marquez gagal menambah pundi-pundi kemenangannya setelah terjatuh di MotoGP Amerika 2024, Senin 15 April dini hari tadi. Pembalap tim Gresini Racing Ducati tersebut sukses merebut pimpinan balap di Circuit of the Americas tersebut pada lap ke-11. Mark Marquez pun langsung mencoba membuka jarak, namun akhirnya harus rela mencium aspal ketika memasuki tikungan sebelas. Jika dilihat secara kasat mata, tidak sedikit yang akan bilang kalau crash tersebut adalah murni kesalahan Mark Marquez. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu sendiri berkata demikian, tapi kenyataannya tidak sesimpel itu. Sayangnya kami punya masalah dengan rem depan, saya merasa kurang nyaman dan kesulitan sepanjang balapan, ucap Mark dalam siaran resmi Gresini Racing, Senin 15 April 2024. Saat itu saya tiba di T11 sedikit lebih cepat, harus mengerem sedikit lebih keras, dan kemudian terjatuh, lanjutnya. Masalah rem motor Ducati Desmosedici GP23 yang ditunggangi Mark Marquez sendiri sudah membuatnya nyaris terjatuh pada lap sebelumnya. Bahkan di tikungan yang sama, ia mencoba mengerem namun tidak merasakan apa-apa karena rem yang sudah terlalu panas. Setelahnya saya membuat kesalahan dan terjatuh, kali ini kami punya masalah teknis dan harus mencari jawabannya, ucap Mark dikutip dari speedweek.com, Senin, 15 April 2024. Ini hal yang mudah, tim Gresini menanggapi dengan cepat dan mereka akan menyelesaikan masalah ini, tambahnya. Rem yang terlalu panas tadi juga menjadi alasan mengapa juara dunia MotoGP 6 kali tersebut terlihat ngotot ingin membuka jarak. Bukan hanya karena ia ingin kembali memenangkan MotoGP Amerika setelah puasa selama 2 tahun. Namun sebagai upaya mendinginkan rem Brembo yang terpasang di motornya. Biasanya Anda akan memperhatikan keausan ban dan mengatur balapan Anda, kata Mark. Tapi pikiran saya selalu terpaku ke rem depan karena rasa mengerinya berbeda di tiap tikungan. Lanjutnya. Menariknya, kakak dari Alex Marquez tersebut mengaku ia tetap tidak percaya bisa memenangkan MotoGP Amerika 2024 kalaupun ia tidak punya masalah rem. Mungkin bukan kemenangan, tapi setidaknya podium sangat memungkinkan, aku Mark Marquez. Yang pasti failing dan kecepatannya sudah saya dapatkan, setidaknya itu jadi yang bagus pada balapan ini, tutupnya. Sebuah perumpamaan dibuat Johan Zarco soal kedatangan Mark Marquez ke Ducati. The Baby Alien memulai petualangan barunya di Ducati pada musim 2024. Lama mengabdi untuk Honda, dia kini berseragam Gresini Racing. Pindah ke sepeda motor yang kompetitif, Marquez mulai menunjukkan tajinya. Sepanjang dua seri yang sudah digelar, dia selalu jadi salah satu pemeran utama meski belum bisa menangi balapan. Fenomena pembalap asal Spanyol itu dibahas oleh Zarco. Dia membuat perumpamaan yang menarik soal Marquez. Baginya juara dunia 8 kali itu bak serigala di kandang ayam. Zarco menilai kehadiran The Baby Alien membuat keadaan jadi semakin menarik karena memicu pembalap lain untuk bersaing. Saya pikir ini akan jadi musim yang menarik. Ujar Zarco, dilansir dari motosun.es Saya pikir Marquez di Ducati itu bak serigala di dalam kandang ayam. Peko sangat tenang. Sementara itu, Marquez begitu menyebalkan. Jadi, itu akan menarik untuk disaksikan. Bagi Ducati sendiri, sosok Marquez sangatlah besar, sambungnya. Zarco merasa duel-duel menarik dari Marquez bakal lebih sering terjadi. Pasalnya The Baby Alien tentu ingin mengejar rekor impresif legenda MotoGP, Valentino Rossi. Saya pikir Marquez di pepembalap yang ingin menangi banyak balapan, tukasnya. Di dalam pikirannya, dia ingin turut bertarung dalam kejuaraan dunia. Dia ingin mengejar rekor Valentino Rossi. Saya pikir itu sangat menarik. Saya pun merasa bersyukur pindah dari Ducati bersamaan dengan kedatangan Marquez, Imbuh Zarko. Mark Marquez Comeback, mengaku bakal pembuktian King of Kota yang sesungguhnya. MotoGP Amerika 2024 menjadi seri pembuktian bagi Mark Marquez, bahwa ia adalah King of Kota yang sesungguhnya. Sebelum diterpacedera, Mark Marquez adalah pemilik Circuit of the Americas Kota. Nyaris tak ada pembalap yang mampu mengalahkan Mark Marquez di MotoGP Amerika. Kini, Mark Marquez tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang pantas menyandang status raja di MotoGP Amerika. MotoGP Amerika 2024 sendiri bakal digelar mulai Jumat akhir pekan depan. MotoGP Amerika 2024 merupakan seri ketiga di musim ini. Lintasan yang bisa disingkat dengan kota ini pertama kali masuk dalam kalender balap MotoGP pada musim 2013 lalu. Dari medio 2013 hingga 2018, Marquez yang saat itu masih membela Repsol Honda selalu berhasil menjadi pemenang di seri ini. Pada musim 2019, peraih 8 gelar juara dunia tersebut sejatinya memiliki peluang menjaga dominasinya di kota. Akan tetapi, dia harus menelan luda usai mengalami crash ketika sedang memimpin jauh di depan para rivalnya. Absen satu musim menggelar balapan akibat pandemi COVID-19, gelaran MotoGP Amerika sekembali bergulir pada musim 2021. Pada musim tersebut, Marquez kembali merayu mahkota dalam keterbatasan performa motor Honda dan kondisi fisiknya usai cedera. Siapa sangka jika kemenangan pada musim 2021 itu menjadi kemenangan terakhir Marquez di lintasan sepanjang 5,51 km tersebut. Dalam dua tahun terakhir, Marquez kesulitan bersaing dengan mengendarai Honda dan pada musim lalu dia tidak tampil akibat cedera. Situasi musim ini mulai berubah di mana rider bernomor 93 tersebut mengaspal untuk tim barunya, Gresini Racing. Memakai motor Ducatides Mosedici GP23 yang merupakan motor terbaik, asa Marquez menggapemah kota di kota kembali terbuka. Dalam dua balapan pertama MotoGP 2024 sendiri, Marquez tampil cukup kompetitif dengan selalu mampu bersaing di barisan depan. Marquez bahkan sudah mendapatkan satu podium bersama Ducati ketika tampil apik dalam sesi sprint MotoGP Portugal. Tak ayal, mengaspal di sirkuit favoritnya dengan mengendarai motor terbaik akan memantik motivasi Marquez. Mark Marquez juga berjanji pada Gresini Racing, bahwa dirinya akan membalas dendam nirpoin yang digagal di rainnya saat balapan di MotoGP Portugal kemarin. Mark akan persembahkan podium, sedekat mungkin tampil di barisan depan MotoGP Amerika. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.